What's up VSCO fans, welcome back to Time Out! Game penentuan game ketiga akan dimainkan hari Minggu tanggal 7 April di Gorkertaja, Surabaya Gua harapkan semua fans BTN CSS Indonesia akan datang dan support BTN CSS Indonesia Dan agar Gorkertaja juga akan sold out agar bisa membantu BTN CSS Indonesia memenangkan pertandingan ketiga nantinya Nah kita ngomongin game hari ini, kita langsung ke kuadra 4 aja Gua tadi jujur sebenernya udah cukup lega setelah Max CS Show dan juga Sandy Kurnia won 3 point back to back Itu skornya 81-76 untuk BTN CSS Indonesia Sisa 2,5 menit terakhir, tapi sayangnya setelah itu mereka gak mencetak poin lagi Dan sangat disayangkan juga, Brandon Jawaro tadi yang menurut gue mainnya cukup bagus Harus sold out di 3 menit terakhir tadi, itu membuat defense-nya CSS menurut gue sedikit kendor juga Sangat disayangkan juga, Cal Brown clutch banget untuk saingin hit Cal Brown tadi 3 point sekali tuh udah kayak miring-miring gitu nembaknya tapi masuk Lalu sekali lagi dia nge-drive melakukan layup yang gua harapkan tadi adalah saat dia nge-drive itu Ada pemain CSS Indonesia at least yang hard foul biar dia harus earn it from the free throw line Atau paling gak di-challenge di rim tapi ternyata gak ada yang melakukan itu dan akhirnya Cal Brown pun melakukan layup dengan leluasa Dan menurut gue itulah yang jadi menaikkan percaya dirinya para pemain Saigon dan itu yang membuat Saigon menang juga sih menurut gue tadi Sebenernya tadi Maxi ASIO itu punya kesempatan untuk memberikan opportunity game ini untuk masuk overtime Jadi tadi saat ketinggalan 2 point Maxi ASIO itu dapet 2 free throw di 22 detik terakhir Tapi sayangnya free thrownya dua-duanya gak ada yang masuk nih Maxi tidak clutch hari ini Jadi sangat sayangkan banget dan kejadiannya unik juga 6 detik terakhir dari Konghala Pak Ditya kayaknya salah denger dikirain udah final buzzer tapi ternyata baru ada foul doang Konfetti udah mulai keluar Tadi setelah Konfetti keluar itu lapangan kotor kan jadi harus diberhentiin dulu pertandingannya Dan Coach Brian Rossum mencoba untuk melobi Wasid agar Saigon hit diberikan technical foul Tapi sayang sekali Wasid tidak memberikan itu kepada Coach Brian Rossum Dan pertanyaan pun dilanjutkan setelah lapangan dibersihkan sama penonton-penonton juga yang ada di CIS Arena Jadi tadi banyak banget yang nanyakan gue tentang masalah ini Kalo menurut gue kayaknya susah untuk disangsi ya Gue gak tau sangsinya apa yang cocok untuk ini Karena tadi menurut gue ya basically ya human error aja sih Panitianya bener salah denger aja Mungkin kalo mungkin ada sangsi paling banter menurut gue ya denda mungkin denda uang kepada Saigon hit Tapi gue gak tau apakah yang akan dilakukan oleh Abel kita tungguin nanti kelanjutannya Tapi untuk game ketiga yang paling gue ingin highlight adalah Asis Gue pengen liat ball movement yang lebih banyak Tapi kalo gue liat juga beberapa kali di game Di babak pertama itu sering sekali one on one Pada pemain CLS So gue harapkan hari ini terakhir kalinya CLS hanya akan mencetak 9 asis Jadi sekarang menurut gue 9 asis itu rendah sekali Gue harapkan di game berikutnya itu CLS at least bisa 20 asis lah Kalo mereka bisa 20 asis ke atas itu akan memberikan kesempatan menang mereka lebih besar lagi sih So itu aja sih main gue halnya Selain free throw tadi free throw juga cuma 60% So hopefully they will shoot Better free throw percentage di game ketiga And stats Hari ini Treven Hughes jelas 30 point untuk second hit Dia kalo halnya tadi di quarter ke 3 sempet mencetak 13 point Baru panasnya di quarter ke 3 tadi Treven Hughes ini So setelah mencetak 6 point doang di game 1 Akhirnya dia bisa mendapatkan ritmennya kembali Ini akan sangat berbahaya juga untuk CLS di game ketiga Mereka harus bener-bener main defense ini Harus jagain si Treven Hughes And then Carl Brown mencetak 23 point Dan pembedanya adalah Si pemain dengan rambut gondrong Malah tadi namanya Celia Dia mencetak 13 point untuk second hit Jadi adjustment tadi banyak juga kayaknya dilakukan oleh Coach Carl Julius Di pertanyaan kali ini Kalo gak salah tadi nomor 8 namanya Trent gak dimainkan Dan mereka lebih memilih untuk memiliki starting line of Yang lebih tinggi-tinggi size-nya sih tadi So dari CLS sendiri Max CSU 21 point top scorer Tapi tadi menurut gue main-main yang bagus adalah Dale Watkins Dengan 20 point dan juga 13 rebound Joe Wado menambahkan 13 point Tapi hari ini kalo salah tadi benchnya cuma 5 point Gua harapkan benchnya CLS seperti gua bilang Mereka ini adalah bagian yang sangat crucial banget untuk kesuksesannya CLS Gua harapkan mereka at least bisa mencetak 10-15 point di game berikutnya Tadi memang hari ini gak ada Mas Febri juga kalo gak salah Gua harapin lah game berikutnya Pemain cadangannya bisa lebih support lagi Dan Doc Herring hari ini bau banget tembakannya So hopefully he will have a very 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 big game Pemain at least 30 point di game ketiga Gua harapkan sih seperti itu And kita ngomongin game yang lain Hari ini gua sudah diserang oleh banyak netizen Karena dua prediksi gua meleset jauh sekali melesetnya Jadi yang pertama di bagiannya CLS Seedit No.1 di upset oleh Seedit No.8 Jadi Formosa kalah di sweep oleh Mono Vampire Gak asik gak gitu surprise Gua hanya terkejut karena pelatihnya Mono itu baru Gua kira dia butuh waktu untuk adjust Tapi ternyata pelatih barunya ini udah connect banget ya dengan pemain-pemainnya Dan Mono akhirnya bisa lolos ke semifinal dengan menang Tadi Kohala menangnya cuma dua poin Tapi lolos ke semifinal Dan satu lagi Ini kayaknya susah banget sih ditebak Kayaknya jarang banget orang yang akan debak Hong Kong Bisa nge-sweep ala Filipina sebagai juara bertahan gitu Jadi Mohon dimakulumin aja ya tebakan gua yang itu Tapi man, backcourtnya Hong Kong menurut gua sih The best backcourt right now in the ABL Very very Apa ya kayak agresif Dua-duanya scorer Dan dua-duanya atletik menurut gua Jadi O'Darion Bassett And Marcus Elliott Ini dua pemain yang harus di Waspadai oleh semua tim yang ada di ABL Tadi Kohala Marcus Elliott 29 poin Dan juga O'Darion Bassett 28 poin Jadi bener-bener Dua-duanya eksplosif banget sih menurut gua sih And Tadi Kohala juga Hong Kong menaya 18 poin Jadi gua gak tau apa yang terjadi dengan ala Filipinas Kalo gak salah dia sampai akhir season Sampai game playoff hari ini tuh Mereka Kalah sekitar 7 7 game betul-betul kayak Kohala sih Gua gak tau apakah mereka sebenernya pura-pura Ingin jadi CD2 Makanya karena mereka kualat Atau mereka beneran memang kalah aja Udah mainnya jelek aja gitu Sampai sekarang Gua gak tau tentang itu Tapi yang pasti gua mau kasih props Untuk Hong Kong Eastern Ini jadi Dark Horse sih Sekarang Hong Kong Eastern ini Bersama Mono di playoff kali ini Mono serem sih juga timnya sih Starting 5-nya Jago-jago semua But Sekarang kita tinggal tunggu Antara Chelsea Nice Indonesia Melawan second hit Dan juga Singapura Sling Ness Lawan Macau Yang belum lolos ke semifinal So kita doakan Yang terbaik Untuk BTN Chelsea Nice Indonesia Hari Minggu nanti So guys Itu aja video gua hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you just for watching I'll see you guys next video Peace Peace